Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel cucu banbar Pada video kali ini adalah membuat kolam tanah dengan dinding lapis asbest Yang pada kali ini sudah memasuki tahap pengairan Baiklah pengirsa sebelum lanjut Seperti biasa silahkan dukung channel cucu banbar Dengan subscribe channelnya Lalu like dan komen di kolom komentar Dan inilah proses pengobatan Karena airnya sudah mulai tampak penuh Saya menggunakan yang empat Untuk menyumburkan tanah dan air Menjadikan makanan-makanan ikan Seperti ini Langkah baiknya Anda Untuk melihat dulu aturannya Kalau saya Memangin Saya Di kamera sendiri Jadi Di kamera saya seperti ini Kalau Anda Silahkan di Baca saja aturannya Nah Seperti ini Ada aturan-aturannya Bisa di pelajari Mungkin Kalau saya Untuk Dalam Seluas ini Sekali pemakaian Bisa Menggunakan Sepertiganya Untuk Sekali pemakaian Terima kasih Terima kasih Ini ada Ini ada Sejujurnya Selagi Jadi Saya Semberian Di sini Ini proses Masih Proses Semberian Yang empat Yang saya Tentaburkan Di Sekiru Ini memang Macam-macam Cara orang Untuk Menabur Airnya Karena Masih Baru Ini Kolamnya Kelihatan Merah Belum Dikaburi Dengan Yang empat Dan Ini Hari Keempat Air Sudah Melayi Keijau Hijauan Tinggal Menunggu Tiga Hari Lagi Untuk Penanaman Ikan Dan Ini adalah Hari Ketujuh Ketujuh Untuk Melakukan Proses Penanaman Ikan Saya Ambil Benihnya Melalui Jalan Air Menggunakan Perahu Ini proses Pengambilan Benih Ikan 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 canila merah ini di bag benihnya nah ini adalah sudah ditanam mohon maaf saya tidak bisa memberikan video untuk penebaran benih karena sudah saya videokan namun videonya terhapus ya jadi inilah hasilnya ini sudah satu hari setelah penanaman sudah tanpa kelihatan airnya sudah tujuh hari dari penaburan M4 dan ini satu hari penanaman ikan nila sudah kelihatan ikan nilanya sangat bagus bergairah dan tidak loyo tampak airnya juga ini kelihatan hijau setelah tujuh hari dan ikannya juga sehat langsung menyerbu pakan yang saya taburkan di tempat penaburan pakan seperti ini itulah pemirsa semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati